Anda masih kesulitan membuat KKTP? Sini-sini saya ajari bagaimana membuat KKTP dengan mudah menggunakan AI dan langsung terintegrasi dengan modul ajar atau RPP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mudahnya membuat KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran langsung terintegrasi dengan modul ajar atau RPP dengan menggunakan AI Mari menuju ke TKP Yang perlu kita pahami sebelum kita membuat modul ajar sebelum kita membuat KKTP yang terintegrasi dengan modul ajar atau RPP sebaiknya Anda pahami dulu apa itu yang disebut dengan indikator Saya memberikan contoh yang tujuan pembelajaran saya ambil dari mata pelajaran PAI dan Budi Bekerti saya ambilkan mata pelajaran agama kenapa ini lebih gampang dibahami karena nanti ini tujuannya agar semua mata pelajaran itu bisa menyerap apa yang saya berikan kemudian materi ini juga saya ambil dari kelas 1 atau fase A kenapa fase A? karena lagi-lagi agar mudah dipahami kalau materinya adalah fase A atau kelas 1 otomatis guru yang mengajar kelas 2 kelas 3, kelas 4 SMP, SMA saya yakin lebih mudah memahami karena materinya mudah otomatis kita lebih bisa menangkap pesan yang saya sampaikan oke saya mulai saya mempunyai tujuan pembelajaran ini saya ambil dari CP Pendidikan Agama Islam dan Budi Bekerti fase A kelas 1 peserta didik memahami huruf bijaiyah berharokat nah supaya kita tahu kriteria atau indikator atau penanda bahwa anak itu memahami atau mencapai tujuan ini yaitu memahami huruf bijaiyah berharokat kita harus menentukan apa indikatornya atau apa kriterinya nah disini saya membuat 4 buah indikator yang pertama adalah peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan huruf bijaiyah dengan harokat fatkah kasroh dan tomah dengan benar nah ini kriteria pertama jadi anak itu dikatakan paham dengan huruf bijaiyah pertama harus mampu mengenali dan menyebutkan huruf bijaiyah dengan harokat fatkah kasroh dan tomah dengan benar yang kedua peserta didik mampu membedakan antara suara yang dihasilkan oleh huruf bijaiyah berharokat fatkah kasroh dan tomah yang ketiga peserta didik mampu membaca kata sederhana jadi membaca sekarang ya yang terdiri dari huruf bijaiyah yang berharokat dengan lancar dan tepat yang keempat peserta didik mampu menulis huruf bijaiyah dengan harokat sesuai dengan bunyi yang didengar jadi ada empat indikator atau kriteria anak dikatakan memahami huruf bijaiyah berharokat yang pertama mengenali yang kedua membedakan antara suara yang dihasilkan yang berikutnya membaca yang terakhir adalah menulis nah dari kriteria ini nanti kita akan bisa menentukan KKTP-nya bisa menentukan langkah-langkah pembelajarannya bisa menentukan materi apa yang kita ajarkan bisa menentukan assessment dalam ini adalah bagaimana atau instrumennya ya jadi dengan indikator yang jelas ini nanti kita akan bisa satu membuat KKTP dua membuat materinya apa ketiga langkah-langkah pembelajarannya seperti apa kemudian instrumen assessment juga seperti apa nanti akan relate atau terkoneksi atau sinkron dengan yang saya sebutkan tadi jadi indikator ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dibuat oleh guru nah kabar bagusnya untuk membuat indikator ini kita bisa minta bantuan AI bisa menggunakan JGPT mungkin menggunakan kopilot atau mungkin menggunakan Gemini oke sekarang saya berikan contoh modul ajar yang sudah saya buat yang di dalamnya itu ada indikatornya juga ada KKTP beserta kegiatan pembelajaran dan assessment nah ini saya berikan contoh modul ajar yang sudah ada indikatornya ya tujuan pembelajaran adalah peserta didik memahami huruf jayah berharakat meliputi harakat fathah kasrah dan domah nah ini indikatornya empat seperti yang saya sebutkan tadi yaitu peserta didik mampu mengenali dan selanjutnya yang kedua membedakan yang ketiga membaca yang keempat adalah menulis nah dari indikator ini nanti seperti yang saya sebutkan pertama bisa membuat KKTP ya perhatikan ini KKTP ya KKTP ini kriterianya itu kita ambil dari indikator ya indikatornya ada 4 tentu nanti kriterianya juga ada ada 4 ya ini yang pertama adalah mengenali coba saya kecilkan aja ya biar agak bagus oke saya buat 12 oke ya nah yang pertama ini mengenali dan menyebutkan juruf bijaya yang kedua membedakan yang ketiga membaca dan seterusnya yang ketiga menulis nah KKTP itu apa ya seperti ini ada kriteria ada ini yang ke bawah namanya kriteria yang ke kanan kurang cukup baik sangat baik itu disebut dengan ini eh sorry disebut dengan kategori jadi kurang cukup baik sangat baik itu disebut dengan kategori nah di dalamnya ini disebut dengan deskripsi misalkan untuk kriteria mengenali ya dikategorikan kurang bila belum bisa menyebutkan huruf dengan benar ya kemudian kalau cukup menyebutkan sebagian besar huruf dengan benar nah kalau baik menyebutkan hampir semua huruf dengan benar nah kalau sangat baik menyebutkan seluruh huruf dengan benar ini namanya kategori ini namanya deskripsi nah nanti kita akan minta button AI untuk membuatkan deskripsi ini ya yang berikutnya kalau indikator sudah jelas maka kegiatan pembelajarnya jelas ini kebetulan saya membuat empat indikator menjadi empat pertemuan pertemuan pertama ya ini tentang mengenali pertemuan kedua tentang membedakan dan selanjutnya coba kita lihat pertemuan pertama ini ya pengenalan huruf jadi jelas materinya adalah pengenalan dengan indikator jelas KKTP bisa dibuat materi juga bisa jelas nah kemudian langkah-langkahnya juga jelas ya pertemuan satu nah seperti ini ada pendahuluan ada inti ya ada penutup nah pertemuan kedua tentang apa membedakan sesuara huruf hijaiyah sesuai dengan indikator kan yang ketiga membaca kata sederhana sesuai indikator juga yang pertemuan keempat adalah menulis huruf hijaiyah jadi materi itu jelas kenapa indikator jelas selanjutnya adalah assessmentnya nah assessment ini setiap pertemuan ini ada soalnya soalnya pun sesuai dengan indikator ini pengenalan huruf hijaiyah yang kedua adalah membedakan suara huruf hijaiyah berharakat yang ketiga adalah membaca kata sederhana yang terakhir menulis huruf hijaiyah jadi dengan demikian kalau indikator ini sudah bisa kita temukan bisa kita kita tentukan otomatis KKTP gampang dibuat langkah-langkah kegiatan gampang dibuat assessment gampang dibuat materinya gampang dibuat dengan demikian indikator ini merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami dan dibuat oleh guru selanjutnya sekarang bagaimana cara membuat RPP atau modul lajar seperti ini oke sekarang kita masuk ke cat GPT ya kita minta membuatkan indikator dulu ya buatkan saya indikator ya dari tujuan pembelajaran ini titik 2 oke peserta didik mampu memahami huruf biaya berkarakat meliputi harikat fatkah kasrah dan domah oke saya enter nah kita diberikan 4 indikator ya yang pertama mampu mengenali membedakan membaca dan menulis nah sekarang kalau sudah jelas indikatornya sekarang kita minta bantuan membuat KKTP yang terintegrasi dengan RPP atau modul lajar oke perintahnya perhatikan ya perintah itu yang bagus itu harus detail kenapa harus detail biar sesuai dengan harapan kita bisa saja kita membuat buatkan saya RPP tapi nanti belum tentu saya harapan karena perintahnya tidak detail oke bagaimana promnya perhatikan ya buatkan saya RPP ya atau juga modul lajar boleh ya oke modul lajar aja modul lajar ya dengan format nah ini formatnya kita yang minta ya A nah tujuan pembelajaran ya kemudian indikator indikator ya yang berikutnya KKTP nah kasih penjelasan kriteria kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran nah dengan kriteria ya kriteria diambil dari indikator di atas nah gitu kan dalam bentuk tabel nah kalau kita tidak minta dalam tabel nanti belum tentu kita diberikan dalam tabel dengan kategori nah kategori bisa kurang cukup baik sangat baik nah saya sekarang saya ubah tidak pakai itu misalkan misalkan kategori belum berkembang ya belum berkembang cukup berkembang terus berkembang sangat berkembang nah ini selesai kita kalau kita membuat kurang cukup baik sangat baik boleh saya buat berkembang cukup berkembang berkembang sangat boleh ya ini sesuai dengan dengan selera saja ini cuma redaksi saja gitu ya oke nah setelah itu ini baru A ya jadi A nanti ada indikator ada tujuan ada indikator ada kategori B yang B sekarang kegiatan pembelajaran ya kegiatan pembelajaran nah kita minta berapa pertemuan terkantung kita jadikan 4 pertemuan ya jadi 1 pertemuan 1 indikator nah yang C adalah assessment nah buatkan pertemuan pertemuan 3 soal nah gitu nah sekarang kita coba kita enter ya kenapa saya hanya membuat format tujuan kegiatan pembelajaran sama assessment karena ini minimal ya jadi minimal 3 ini cukup ya nah untuk kegiatan pembelajaran ini juga bisa dilengkapi supaya nanti itu tidak salah-salah gitu ya setiap setiap pertemuan ada ke ada benda buluan inti dan penutup oke kita enter nah sudah mulai dibuat ya jadi tujuannya adalah peserta didik memahami huruf jahiyah bergerakat meliputi kakak nah kegiatannya pertemuan satu apa mengenal huruf jahiyah ini indikator pertama kemudian pertemuan kedua membedakan suara huruf jahiyah ini pertemuan kedua pertemuan ketiga membaca kata sederhana ini pertemuan ketiga sesuai dengan indikator ketiga pertemuan keempat sesuai dengan indikator keempat nah kemudian assessmentnya nah setiap pertemuan diberikan soal tiga buah yang ini pertemuan pertama tentu sesuai dengan indikator pertama pertemuan kedua sesuai dengan indikator kedua pertemuan ketiga sesuai dengan indikator ketiga dan pertemuan keempat sesuai dengan indikator keempat nah sekarang kita coba minta dalam bentuk word berikan saya dalam bentuk word kita enter memang kalau kita minta dalam bentuk word ini agak lama karena dari yang sudah ada ditulis kembali dalam bentuk word ya kita tunggu ya nah ini sudah diberikan dalam bentuk word kita coba download ya kita coba download download nah kita buka nah inilah hasilnya dalam bentuk word ya ini tujuannya ini indikatornya kemudian ini KKTP kemudian kegiatan mempelajarannya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh